Nah guys, lagi rame banget kasus yang namanya mantan pekerja di rumah mau dia membantu ART, babysitter, nikah sama bosnya Well, sebenarnya itu udah dari zaman dahulu ada dimana perselingkuhan terjadi dalam satu rumah tangga dimana bawahan mengambil alih posisi istri sah atau istri resminya dan itu udah dari zaman dahulu udah ada 50 tahun, 100 tahun lalu bahkan lebih udah ada yang kayak gitu jadi guys, bedanya zaman yang sekarang permainannya lebih licik, lebih tricky kalau zaman dulu mungkin ya cuma gitu-gitu aja zaman sekarang anak ditinggal, mungkin harta dibagi ke istri yang muda gitu ya pokoknya lebih ekstrim aja sih mengenai financial tapi kalau yang namanya ada gak sih bekas karyawan atau bekas ya orang ketiga gitu lah pasti ada mantan sekretaris aja selingkuh mempostnya banyak apalagi cuma pembantu rumah tangga baiklah nggak